Yang pertama lawan kita adalah tim-tim yang sudah berpuji di bawah 64 dunia. Tentu lebih berat, yang pertama. Yang kedua, pressing. Mereka cukup ketat, terutama di tengah. Jadi mereka di bawah pertama mematikan alur serangan dari belas dari depan ke tengah. Tapi di bawah dua kita sudah perbaiki sehingga alur berat menjadi bagus. Selain ini yang pertama, yang kedua adalah kita banyak muda-muda dan nervous pertandingan penjana. Itu sering dinyalami oleh tim-tim. Tapi yang pertama kita harus syukur dan semangat bisa menganggap penjana. Karena pertandingan penjana, nervous. Rizky beberapa kali kontrolnya terlalu jauh sehingga lawan bisa mengambil bola itu. Yang kedua adalah mereka menyetop alur serangan kita dari tengah ke depan. Nah, di bawah kedua kita sudah perbaiki itu. Sedek dimatikan, oval dimatikan. Sehingga alur serangan ke depan ke Martinus ke Sidang tersendak. Alhamdulillah di bawah kedua kita sudah perbaiki itu dan bisa menyetap. Itu pun mungkin bisa dua-dua jatuh luar-dua yang dikatakan lagi. Kita juga ramai bersyukur. Kita sehasilnya berkira-kira yang belum susah bahaya. Kita susah, kita berjuang hingga sekitar 70-an. Tadi mungkin belum bisa cek tak dulu. Pertandingan yang cukup selalu saling juang beri sarangan. Tapi bersyukur, Alhamdulillah kita dapat mengambilkan tiga poin. Kepala melatihkan banyak PR, banyak evaluasi yang akan dilatihkan kepada kami. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk ditamanian masyarakat si keluarga yang sudah membantu kami dari kami.